Wow Jadi Sumpah enak banget airnya Nah jadi sekarang Kita masih di dalam apartemen Kita masih tunggu Sampai cuacanya agak mendingan Nggak terlalu panas Nanti kita mau lanjut berenang Tadi udah makan siang Saya sudah nyiapin makan siang Terus kita udah makan Nah nanti setelah Diana bangun tidur Mungkin baru kita akan menuju ke kolam berenang Jadi uniknya disini kolam berenangnya itu Di dalam gua gitu Nah makanya kita jauh-jauh dari Budapest Ke kota Mischkoltz namanya Jadi pengen banget berenang disana Excited banget Oke kita tunggu ya Jadi sekarang kita sedang berada Di kota Mischkoltz Rencana mau berenang Tapi masih panas banget Dan kita stay di apartemen Di kamar yang lumayan lah ya Buat barempat Dan Seperti inilah ruangannya Diana tidur Jadi ini Fasilitas yang ada di Sini Seperti inilah Kamar mandia luas banget Cukup Ya cukup Jadi ini Terus Dan ada dapurnya juga Wifi Jadi disini Kita bisa pakai Tadi saya sudah masak Masak makan siang Ini Fasilitasnya Sekarang kita sudah Get ready Mau ke lokasi Dan ini tempat Dimana kita stay Ini apartemennya Barlang usni Jadi Jalannya itu Sekitar 400 meter Dari tempat Dimana kita Menginap Dan Seperti inilah Suasana di sekitaran Jadi banyak Begini contohnya Kayak Bukan hotel Bukan villa juga Jadi apartemen Sama kayak yang kita Tinggalin Seperti ini juga Masih panas banget Kasian Adam Hati-hati ya Dan kita Dekat dengan lokasi Sebentar lagi Sampai kita Ke lokasinya Dan Ini kita nih Udah Udah Sebentar lagi Sampai Yuhuu Gak sabar Mau berenang Hello baby Nah Diana Nanya di Stroller Sudah bangun Tidur Sebentar banget Tidur 10 menit Doang You just sleep 10 minutes Oh Ternyata Beda Masih Lumayan jauh Nih Jalannya Tadi tuh Cuma kolam Renang Biasa Sekarang Kita harus Tetep jalan Lagi Menuju Goa Itu Jadi Yang tadi tuh Bukan Nah ini Kolam Renangnya Di bawah Kaki bukit Sebentar lagi Kita sampai Jadi begini nih Kolamnya Kita bisa Berenang Di dalam Jiwa ini Namanya Mishkol Tapolca Halo Mio Sekarang kita akan Turun ke bawah Ke kolam Renangnya Dan inilah Diana Digendong Nah sekarang ini Saya posisinya Dari atas Jadi bisa Dilihat Langsung Situasi Di bawah Seperti apa Dan itu tuh Lihat Asli Batu gua Yang mengeluarkan Air Termal Sekarang kita Menuju Ke bawah Nah ini Adam Adam Let's go to swim Let's go to swim Swim Here is fog mic Mama Oh udah foto Foto dulu Foto 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 Sekarang kita akan Mulai memasuk Ini Jadi saya sekarang Sudah di dalam Sini Berendang Di dalam goa Rasanya enak banget Airnya Sangat Dan Super excited Terus maju Ke dalam Sana Itu pintu Siap Bapaknya Sini Bapaknya Sama Bapaknya Sama Adam Di sana Sekarang Saya berada Di Aliran Gua Yang Mengalir Gelap Gelap Bo Rasakan sensasi Berenang Di dalam Gua Wauw Jadi airnya itu mengalir seperti sungai dan terbawa arus sumpah enak banget airnya gak sangat gak terlalu panas, gak terlalu dingin dan air thermalnya baunya ya, aroma thermalnya sekarang saya mau lanjut lagi ke dalam tapi tidak bawa kamera karena aliran sungainya itu derus banget, takut menggelam juga kameranya kan sayang guys, cuma mau cerita kita punya anak buah, terus mau jalan-jalan ke luar kota seperti ini dan hanya untuk berenang itu sumpah ribet banget, tapi karena kita bisa bekerjasama dengan baik sama suami terus juga anak saya yang pertama juga nurut, dan meskipun agak ribet tapi kita bisa handle dan akhirnya bisa sampai ke sini untuk berenang dan memang perlu banget healing time di summer time gitu ya jadi perjuangan kita untuk ke sini itu memang super dahsyat banget tapi hasilnya untuk berenang di sini wow sekarang saya mau tengok gimana situasi suami dan dua anak saya kasihan ditinggal lama-lama Adam hi Adam oh Adam berenang tadi dia udah masuk ke dalam goa sama bapaknya tapi takut sendirian eh berdua hello my girl nah jadi posisinya Diana di sini dia di stroller sambil melihat ke kolam berenang itu Adam dan di sana hello Diana hello Diana hi Adam hi Adam hi 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 ah sejaknya kita lanjut lagi jadi tadi suami saya sudah explore ke sini dan saya belum, katanya saya harus mengunjungi tempat-tempat kolam lainnya di dalam gua ini lainnya cuma yang ada kayak ketaran sungai gitu, yang berarus dan di dalam sini airnya itu lebih hangat dan airnya itu langsung dari sumber bapak air dari gua ini sekarang kita akan memasuki beberapa lokasi dimana kita bisa mengeksplore kolam-kolam yang ada di dalam gua sini dan memang gelap banget lihat exciting jadi kita bisa jalan masuk ke dalam gua atau ke dalam air untuk mengeksplore beberapa kolam lainnya sekarang saya akan mengajak kalian ke sebelah sini ini kolam biru dan airnya lebih hangat jauh lebih hangat selanjutnya kita akan ke kolam lainnya wow ada apakah di ujung sini diamanya tadi tidur oh ini pintu keluar pintu keluar no i'm not going out ini pintu keluar yang menghubungkan kolam oh ini outdoornya oh lovely tapi saya gak gak begitu suka yang di outdoor lebih suka ke indoor lanjut lanjut yang di airnya lebih iklim biru ya dan yang lebih hangat jauh lebih hangat dari kolam yang di depan di depan jadi disini ada kolam bisa menggema oh my god gelap banget it's real di dalam sini echo banget jadi saat kita berbicara suara kita akan mengemak dan rasanya berenang di dalam ruang ini sebenernya gelap banget tapi dikasih lampu terus suaranya mengeko gitu airnya sangat bangun kayaknya kalau anak saya kesini pasti takut deh panas banget di dalam sini panas banget sekarang saya akan mengajak di dalam sana halo halo kita akan ke kolam selanjutnya rasanya di dalam kolam gua itu disitu pedang udara dan echo banget rasanya aneh kalau ini lampunya warna biru eh hijau jadi dan gak terlalu panas juga yang ini akhirnya gak terlalu hangat jadi pas banget kalau yang tadi di ruangan tadi sana itu kayak 40 derajat kayaknya panas banget dan ini lebih enak dan gak menggemar suaranya kita akan naik ke tangga kita ke atas sini nah ini udah sih jadi airnya jadi airnya dari atasan itu air air tempat tempat jadi kayaknya sepertinya saya sudah explore semua kolam yang ada di gua sini di misto dan sekarang saatnya kembali bertugas menjadi ibu to go back to my place yo utar too deep for him what? one more set dari nyakama nyakama it's better it's better jadi airnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati